Intro Halo Mika ini Cekirong Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Taufik Discrider Channel Apa kabar kalian Semoga kalian baik-baik saja Dan sehat selalu ya teman-teman Amin Nah seperti biasa Kita bakalan Ngonten Motovlog lagi nih teman-teman Dan ini saya lagi Di CPI ya Tepatnya di kampusnya nih teman-teman Dan di video kali ini Saya bakalan atau ngulik Kenapa Yamaha R15 V3 Masih worth it di tahun 2020 Ini teman-teman Dan kelebihan yang pertama Ini motor Merupakan satu-satunya yang bisa dikunci Stang sebelah kanan nih teman-teman Kalau GSX saya sih Enggak bisa cuy Oke Itu sedikit fakta tentang R15 Ya teman-teman Kalau CBR sih saya belum coba sih Apakah itu bisa di Stang apa di kunci Stang kanan atau enggak Nah Kali ini saya bakalan Membahas Kenapa Yamaha R15 V3 Masih layak dibeli di tahun 2020 nih teman-teman Eh 2022 maksud saya cuy Ya Eh Seperti yang sering saya bahas Di video-video sebelumnya Untuk kelebihan motor ini tuh Terkenal di tenaganya Yang paling besar di kelasnya nih teman-teman Ya Yamaha R15 ini Merupakan Motor 150 cc Sport dengan Empat tak ini Memiliki tenaga yang paling besar Yaitu Ya tenaganya sekitar 19,3 PS Di 10.000 RPM Dan tersinya Mencapai 14,7 Nm Pada 8.500 RPM Ini teman-teman Ya Di atas Suzuki Ini teman-teman Ya walaupun Saat Ngetes langsung sih Ya Seperti yang Saya selalu Sering Eh Usik kalau GSX lebih kencang Walaupun Di atas kertas Yamaha R15 V3 Memiliki Tenaga Paling besar Mungkin dipengaruhi Yamaha bobotnya sih Hehehe Jadi dia Kalah Kalah Amat Suzuki GSXR 150 Padahal Ini bensin Saya sekarat Cuy Saya isi dulu Nih teman-teman Enak Review Tiba-tiba matikan Nggak enak Cuy Hehehe Oke Oke Ini udah kita Isin Cuy Hehehe Hehehe Yamaha Yamaha R15 V3 Ini masih layak Di tahun 2022 Yalah Ini merupakan Motor Yang Terbilang Cukup irit Di kelas Motor Sport Empat tak 150 cc Nih teman-teman Yap Yamaha R15 V3 Ini dia Bisa mencapai Satu liter Banding 46 Kilometer Yap Jadi Gimana Itu merupakan Angka Yang sangat Irit Bagi saya Apalagi Ini kan Konsepnya Motor Ya Jika Dibandingkan Dengan Yamaha R15 V4 Yamaha R15 V3 Ini lebih irit Dikit Dibandingkan Dengan Yamaha R15 V4 Karena Ini mungkin Masalah Pada Bobotnya Teman-teman Mengingat Kalau Yamaha R15 V4 Itu Memiliki Bobot Yang paling Berat Jika Dibandingkan Dengan V3 ini Untuk Selengkapnya Kalian bisa Cek Video Perbandingan Antara V3 dan V4 di Pojok Kanan Atas Teman-teman Ya iklan Dikit Gak Bisa Cek Di situ Kelebihan Kelebihan Selanjutnya Yalah Ya ini Yang paling terkenal Sih Ini merupakan Motor 150 cc Empat Dengan Konsep Sport fairing Yang telah Disematkan Atau motor Yang paling pertama Yang disematkan Shock USD Atau shock Upside down Ya ini merupakan Trend baru Terhadap Motor 150 cc Patak Teman-teman Jadi kan CBR Ikut-ikutan juga Memakai Upside down Juga Teman-teman Gara-gara Yamaha R15 V3 ini Dan Tentunya Untuk Upside down Lebih stabil Dibandingkan Apa Shock Telescopic Ya teman-teman Dan ini juga Warnanya Warna emas Jadi Kesannya Gahar Fakta Menarik Fakta Selanjutnya Yamaha R15 V3 ini Memiliki Fitur Yang Cukup Melimpah Dimulai Dari Teknologi Variable Force Actuation Atau VVA Tersemat Pada Mesin Satu Silinder 155 cc Yamaha R15 V3 Ini teman-teman Dan Bagi kalian yang belum tahu Tujuannya Apa sih VVA ini Tujuannya Yalah Menjaga Mesin Agar Bisa tetap Stabil Pada saat Kecepatan tinggi Teman-teman Ya Makanya Wajar Si motor ini Memiliki power Paling gede di kelasnya Karena Ya Gitu Selanjutnya Ini juga Ada Fitur Assist Slipper Clutch Jadi Untuk Tarikan Atau Saat menarik Kopling Ini Koplingnya Lebih ringan Dibandingkan Motor-motor lainnya Nah Contohnya Suzuki GSX Saya Yang Koplingnya Keras Ini Jika dibandingkan GSX Ini Koplingnya Lebih nyaman Dibandingkan Suzuki GSX Saya Dan Sekedar Informasi Juga Bagi Kalian Yang Belum Tahu Yamaha R15 V3 Ini Sudah Memiliki teknologi Diasil Atau Dai Aluminium Silikon Ini Merupakan Fitur Di Silindernya Berupa Aluminium Dengan Silikon Dan Ini Bekerja Untuk Pembakaran Eh Diasil Ini Juga Tersemat Forged Piston Layaknya Piston Motor Balap Dan Tujuannya Menjaga Suhu Mesin Agar Tetap Adem Ini Juga Mencegah Keausan Plus Bobotnya Juga Ringan Teman Ya Di Tahun 2022 Ini Juga Yamaha R15 V3 Ini Keliatannya Masih Ya Modern Teman Karena Lampunya Udah LED Speedometernya Full Digital Dan Udah Ada Timing Lightnya Juga Teman Jadi Ya Untuk Kalian Yang Pengen Minang Motor Ini Menurut Saya Masih worth it Bahkan Dibandingkan V4 Saya Masih Suka Desain V3 Ini Teman Teman Oke Itu Aja Jangan Lupa Like Video Ini Sekian Dari Saya I'll see you In the next video Terima kasih Sudah Menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax